Intro Jadi kita sampai di desa Bengkak yang terletak di tepi laut Dan gak lama kita nunggu, kita diajak untuk masuk ke hutan mangrove di sana Kita baru sampai di kawasan hutan mangrove, Banyuwangi Di desa Bengkak namanya Desa Bengkak Jadi di desa Bengkak ini tuh ada inovasi apa aja Pak? Inovasinya terkait dengan mangrove Jadi dibuat teh, dibuat kopi Dan itu diunggulkan oleh masyarakat Bengkak Jadi tujuan pertama untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar Kemudian yang kedua untuk menjaga keberlangsungan alam yang ada Dan ini dikelola oleh kelompok masyarakat sini Ada legalitas dari pemerintah Di dalamnya juga ada boomdes dari masyarakat desa Bengkak Aku senang banget hari ini bisa kenalan sama Bapak Bisa lebih tahu cara mereka molah manduk, jaga lingkungan Dan itu semua manfaat buat masyarakat di sini So, at Indonesia 30 Places, kita selalu eksplor dan jaga Indonesia Mereka tuh udah sadar bahwa hutan mangrove tuh penting juga untuk mereka Jadi di dalam hutan mangrove dibikin spot-spot wisata yang Jadi anak-anak muda tuh mau datang ke sana untuk eksplor Ada tulisan-tulisan lucu, ada tempat-tempat foto Ini namanya jalan aja dulu kalau cocok dan unikan Tapi yang asik Berarti orang-orang sini, warga sini emang suka ketawa Ini buat saya menyenangkan karena unik Tapi ini juga concern Jangan sampai ini jadi terlalu trendy Karena pohon mangrove itu penting banget loh Untuk atmosphere, untuk dunia kita Untuk menjaga dari global warming Dan lain-lain It's so amazing Kau Ijen memang mempunyai persona alam yang melanjutkan Jadi memang kawah Ijen itu fenomenal banget ya Karena cuma ada dua lokasi yang seperti ini di dunia Ini savananya luas banget Kayak bukan di Indonesia Look at that, how beautiful Kita udah nyampe di pantai Pulau Merah Sampai jumpa